selamat datang ke channel Fels Lifestyle terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini untuk anda perempuan yang saya amat hormati mungkin ada di antara anda yang menonton video ini adalah penyokong tegar Najib ataupun hanya mengikuti perkembangan berkaitan dengan status Najib adakah beliau boleh dibebaskan dalam masa yang terdekat ini adakah Najib boleh pulang ke rumah ataupun sekurang-kurangnya beliau menjadi tahanan di rumah kalau boleh penyokong Najib sudah pasti mahu Najib dibebaskan mungkin ada gesaan Najib dibebaskan Najib pulang ke rumah dan sebagainya supaya ini menunjukkan sokongan mereka terhadap bosku saudara-saudara berkaitan dengan tahanan rumah Menteri Anwar ataupun Saifuddin Nasution dalam satu kenyataan 20 ribu pesalah layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah yang menjadi persoalannya adakah Najib menjadi di antara ataupun menjadi di dalam kalangan 20 ribu pesalah ini yang layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah sesuai dengan kenyataan daripada Saifuddin Nasution rang undang-undang baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah menyasarkan kira-kira 20 ribu pesalah kategori tertentu dan layak dipertimbang selepas mereka menjalani proses tapisan kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail beliau berkata rang undang-undang itu antara lain meliputi pesalah pertama yang tidak melakukan kesalahan berat wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya seperti yang saya katakan angka yang layak dipertimbang ialah 20 ribu orang yang merupakan pesalah pertama ia juga disasarkan kepada pesalah yang melakukan kesalahan tidak serius contohnya ibu tunggal dihimpit kemiskinan yang mencuri susu kerana ingin memberi anaknya makan dan dijatuhi hukuman penjara katanya selepas merasmikan mesyuarat agung Tahunan Parti Keadilan Rakyat Cabang Kota Raja hari ini artikel bertarik 20 Oktober Saifuddin berkata susulan itu tidak perlu ditimbulkan polemik berkaitan siapa yang layak dipertimbang untuk menjalani hukuman kerana pesalah perlu melepasi beberapa tahap tapisan antaranya memiliki rekod disiplin baik ketika dipenjara Saifuddin Nasution berkata rang undang-undang berkaitan hukuman tahanan di rumah akan dibentang pada tahun depan dan Kabinet telah memberikan kelulusan dasar untuk pelaksanaannya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan belanjawan 2025 berkata kerajaan akan menggubal akta baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu Mengikut perentukan akta itu pesalah dikehendaki berada di tempat yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan Saudara-saudara adakah ini satu tindakan yang perlu dipuji di dalam kerajaan perpaduan kerajaan madani hari ini Nah dan persoalan yang paling utama kita berbalik kepada kenyataan tadi adakah Najib bakal terlibat dengan yang layak untuk dipertimbangkan untuk hukuman tahanan di rumah Apa komen anda? Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Saudara-saudara terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini dan selamat datang admin ucapkan kepada yang baru di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Rupanya selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia PMX mengumumkan tidak mengambil gaji Rupanya ada pula komen ataupun ada pula pandangan respon yang mengejutkan daripada kepimpinan pembangkang ataupun perikatan nasional Adakah respon ini memuji tindakan Anwar atau sebenarnya mereka hanya mahu memburuk-burukkan Anwar disebalik tindakan Anwar yang tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri Saudara-saudara yang amat dihormati tak sangka pula kepimpinan pembangkang yang sentiasa mahu tumbangkan Anwar mahu Anwar Ibrahim jatuh ini pula kenyataan mereka mungkin dia malaikat tak makan gaji perkongsian daripada Malaysia kini mungkinkah kenyataan ataupun tindakan Anwar tidak mengambil gaji ini sebenarnya adalah satu tindakan yang amat perlu diberi pujian adakah tindakan Anwar ini sebenarnya menjadi satu tindakan yang digemari oleh kepimpinan perikatan nasional sendiri ataupun ini hanya kenyataan untuk menjatuhkan Anwar sudah pasti ramai kepimpinan politik yang lain yang menyokong tindakan Anwar ini ahli parlimen pembangkang membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya perkara itu pada awalnya dibangkitkan Tuan Ibrahim PN Kubang Kerian yang mencela ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan Belanjawan 2025 kata Tuan Ibrahim seorang Rasul Rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada Rasul saya rasa Anwar tak boleh berselindung disebalik kenyataan dia tak ambil gaji sebab kalau dari segi data yang ada Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi adakah sebenarnya mereka cuba untuk memerangkap Anwar mereka cuba untuk menyatakan kepada rakyat Malaysia bahwa Anwar sebenarnya ambil gaji tetapi tidak memberitahu rakyat sederah-sederah berkaitan dengan ini rasanya Anwar Ibrahim perlu komen perlu komen apa kenyataan daripada Tuan Ibrahim ini jadi kita nantikan apa respon dan pandangan daripada PMX sendiri yang pasti usaha murni PMX ini perlu diberikan kepujian jadi dalam kenyataan ini mengulas pandangan Tuan Ibrahim Hamzah berkata dia berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik rupanya mereka mengaku perkara itu sesuatu yang baik namun mengingatkan agar sikap yang sama perlu diberi terhadap elaun yang diperuntukkan ia berbeza gaji itu memang tak diambil tapi elaunnya bagaimana Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanya mengumumkan tidak mengambil gaji tidak pernah mengumumkan berkaitan dengan elaun jadi adakah persoalan daripada kepimpinan PN ini cuba untuk memerangkap Anwar tapi pada akhirnya mereka sendiri yang terperangkap dari saudara-saudara berkaitan dengan ini apa komen anda hai halo salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati sudah pasti belanjawan 2025 adalah satu lagi kredit baru untuk Anwar Ibrahim rupanya di samping ramai yang mengecam pembentangan Anwar Ibrahim pembentangan kerajaan perpaduan belanjawan 2025 rupanya ramai juga yang memuji makna kata ini satu lagi kemenangan terbaru Anwar Ibrahim terhadap musuh politiknya terutama kepada bekas Perdana Menteri Mahadir dan Muhyiddin Yassin yang juga pernah memegang jawatan Perdana Menteri adakah ini adalah belanjawan 2025 ataupun belanjawan yang terbaik pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri saudara-saudara perkongsian daripada harapan Delhi bertarik 21 Oktober tujuh perkara dalam Belanjawan 2025 berkaitan Islam Pertama RM100 juta untuk memacu sektor kewangan Islam bagi menghasilkan produk baharu patuh syariah tidak lagi mirip konvensional antaranya berdasarkan konsep musyarakat yang dilihat lebih adil kedua RM10 juta kepada Universiti Islam Sungai Pusu dan INCEIF untuk meningkatkan kefahaman ekonomi Islam berdasarkan prinsip makasid syariah yang ketiga wakaf wakaf madani yaitu RM300 juta kepada KWAP untuk pembangunan tanah wakaf untuk membina rumah persaraan warga emas berpendapatan lenda yang keempat wakaf madani yaitu RM200 juta kepada UDA untuk pembangunan rumah mampu milik di atas tanah wakaf yang kelima RM25 juta untuk program pemulihan akidah dan pengurusan anak-anak yang teraniaya oleh Kementerian Wanita Keluarga dan Masyarakat manakala yang keenam RM2 bilion untuk pendidikan Islam meliputi RM150 juta Malaysia untuk selanggara prasarana pendidikan Islam Jakim seperti Sekolah Pondok Sekolah Tafis dan Sekolah Agama Rakyat pertambahan guru KEDA seramai 1,500 orang wang saku kepada penuntut di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak dan Darul Quran Jakim sebanyak RM100 mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk edaran seluruh dunia dalam bahasa Inggris Sepanyol Mandarin dan Sweden RM35 juta untuk 70,000 guru kafah guru takmir Imam Bilal Toksiak Nojar dan Marbut dan yang ketujuh RM 1,620 juta bagi pembangunan industri halal yaitu RM 600 juta untuk pembiayaan PMKS halal RM 1,000 juta bagi dana jamin PKS halal RM 20 juta kepada Metrade untuk mengembangkan kapasiti perusahaan halal satu perkembangan yang baik sesuai dengan Islam sebagai agama persegetuan dengan keutamaan kepada peningkatan syiar Islam wakaf industri halal dan ekonomi Islam perkongsian daripada Harapan Delhi oleh Dr. Zulkarnan Lukman Tonton ini adalah satu kemenangan baru kepada Anwar Ibrahim dan adakah ini menunjukkan Anwar Ibrahim akan terus kekal meneruskan penggal kedua sebagai perdana menteri selepas ini Tonton apa komen anda terima kasih